Pemirsa Gubernur Jambil Haris menerima penghargaan R. Suprapto Award 2024, satu-satunya Gubernur yang menerima penghargaan dari Jaksa Agung. Atas penghargaan tersebut, Gubernur Jambil Haris mengajak seluruh kepala daerah tetap solid dan berkontribusi untuk kejaksaan. Gubernur Jambil Haris kembali mendapatkan penghargaan. Kali ini, penghargaan tersebut diterima Gubernur Jambil Haris dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia yaitu penghargaan R. Suprapto Award sebagai role model kepala daerah yang berperan aktif dan sinergis serta berkontribusi dalam peningkatan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Penghargaan R. Suprapto Award ini diberikan pada penutupan Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia di Hotel Aston Central Lake Resort & Conference Bogor, Jawa Barat, Kamis 11 Januari 2024. R. Suprapto Award ini diserahkan langsung oleh Jaksa Agung RI, Este Burhanudi, kepada Gubernur Haris, Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP RI, Muhammad Yusuf Ate, Tenaga Ahli Jaksa Agung Fahri Zal Afandi, serta penulis buku dan peneliti dari Kejaksaan RI, Iib De Yahya. Usai menerima penghargaan, Gubernur Al-Haris, yang sekaligus juga sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI mengatakan, penghargaan ini akan membuat seluruh kepala daerah bersemangat dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas di daerah. Selain itu, Gubernur Al-Haris juga mengajak kepada sebuah kepala daerah untuk tetap solid dan berkontribusi untuk kejaksaan. Kami sebuah apresiasi ke mana kejaksaan tentu dengan segala tugas yang beliau meman yang tentu sangat banyak memberikan kontribusi ke daerah. Terus di dalam hal, di dalam hal hal pun, situasi justis, banyak hal. Nah, ini perlu 50 daerah mendukung. Sarananya, perasanannya, dan energi yang kita bonggung sama-sama. Nah, karena tidak mungkin mereka bisa tanpa dukungan kita, kita mesti mendukung. Meskipun mereka punya anggaran, Tapi pasalannya pemerintah daerah juga ingin agar mereka lebih dengan kekuatan dalam kejaksaan. Contohnya kita membangun tinggal misalnya, juga kekuatan SDM saat depan akan baik. Gubernur Alharis mengunggapkan, saat ini pemerintah Provinsi Jambi telah membangun sentral pelatihan kejaksaan yang telah didukung oleh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Alharis juga menyampaikan apresiasi kepada kejaksaan Republik Indonesia yang telah berkontribusi untuk daerah.